Oke mas bro, gede kan? Kali ini saya akan mandikan Alpen, si Mankun Jadi gini, untuk mandiin kucing yang agresif Saya gak punya kucing yang agresif Cuman dia ini lumayan melawan kalau dimandiin Mungkin saya bisa praktekan di kucing ini Kucing Mankun, si Alpen Ini umur dia sudah sekitar 11 ataupun 12 tahun Umurnya, udah lumayan tua Ini kalau dia mandi gak usah, kita rendam Karena kalau kita rendam, cuman bagian kaki aja yang terkena Shampoo Jadi kita menyerang dia, nanti baru kita shampoo Ya, apa-apa ya? Oke, disimak terus Sekarang langsung kita mandikan Lawan ya, lawan lah Apa lo, kalau ini gak ngelawan gak tau lagi kita mau sediakan kucing yang mana yang ngelawan Ben Gak ngelawan Lawan lah Ben Sampu Nah, ini dah agak ngelawan Sudah agak ngelawan Ya, sayang Dihv 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 selamat menikmati 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 Karena dia minumnya enggak bagian lehernya ikut terkena air waktu dia minum. Karena kan bagian lehernya agak lebat, agak panjang bulunya. Oke, saya rasa ini sudah bersih dan sudah campur yang ada di bulu kucingnya sudah hilang. Oke, jadi sekarang saya handukin dulu albannya. Oke, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman. Dan jika kucing teman-teman itu lasak, itu susah dimandikan, itu teman-teman jangan kasari kucingnya. Karena jika teman-teman kasari kucing teman-teman yang susah dimandikan, itu malah berepek tidak bagus. Itu malah membuat dia makin merontak. Dan akan membuat dia semakin jadi agresif dan pemarah. Jadi setiap kucing melawan, itu teman-teman tetap berikan kasih sayang ke dia. Makanya panggil nama dia, grooming dia, mandikan dia secara perlahan, secara sabar. Itu kucingnya akan terlatih, nantinya akan terlatih dan lama-lama akan mudah dimandikan. Intinya jangan dikasari, harus dilembuti. Tidak, jangan dikasari, jangan dikasari. Oke, ini dia sudah dimandikan. Sekarang kita keringkan dulu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Alpen, ini Bang Alpen sudah mandi. Sudah lumayan ganteng walaupun sudah tua, walaupun sudah kakek-kakek. Tapi masih ganteng ya. Oke buat teman-teman, disini saya mau mengajarkan teman-teman supaya teman-teman bisa memandikan kucing sendiri. Sesibu apapun teman-teman, teman-teman juga harus bisa memandikan kucing sendiri. Karena kenapa? Di saat nanti emergensi, teman-teman harus memandikan kucing teman-teman di rumah. Teman-teman sudah siap, sudah bisa, dan sudah paham. Karena kenapa? Bisa jadi teman-teman memang full kegiatan. Tidak sempat mandikan kucing sendiri. Kemudian dititipkan ke tempat jasa grooming. Itu silahkan, itu tidak jadi masalah. Cuma lebih bagus, teman-teman juga harus belajar grooming. Karena kenapa? Mana tahu emergensi nanti contoh. Contohnya kucing teman-teman keluar, pulang-pulang gitu pulang dalam kondisi jorok, masuk ke dalam paret. Gitu pulang jorok, tidak dimandikan, kan tidak mungkin. Itu posisi malam. Jadi teman-teman harus paham cara memandikan kucing. Jadi dalam kondisi seperti itu, ataupun hal lain yang emergensi, teman-teman bisa memandikan kucing teman-teman sendiri di rumah. Dan sudah paham cara memandikannya. Tidak mungkin kan jika kucing teman-teman masuk ke dalam paret. Dan saat masuk ke dalam paret. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Dan di saat kucing teman-teman masuk ke dalam paret. Dan teman-teman masuk ke dalam paret. Dan jika kucing teman-teman masuk ke dalam paret. Itu kan jorok, kondisi malam. Kalau tidak langsung dimandikan, kan tidak mungkin. Itu paret itu kan penuh dengan pegari, kucing yang jorok. Itu bisa mengakibatkan jamur dan perusahaan pada bulu. Jadi dalam kondisi seperti itu, emergensi seperti itu, teman-teman harus bisa memandikan kucing teman-teman sendiri di rumah. Oke, sekian dari saya. Semoga video-video dari saya bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel of PetRocket channel. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.